Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadele Gapet Channel Channelnya orang banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Pertama buat kalian semua ya, penggemar Fadele Gapet Channel ya Nih ya, spesial buat kalian semua ya Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share Guys, please-please banget ya Karena satu subscribe dari kalian sama betul-betul untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkena Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe buruan, tonton videonya karena sudah terlalu betul Dan yang belum subscribe buruan saat sekarang, aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke, terima kasih Jadi ya guys, di depan aku ini, aku sedang masak ya Daun ubi jalar atau ketela Ini aku oseng ya guys Ini baru saja aku oseng ya Sebelum aku bikin video ini ya Setengah ya aku oseng Biar apa, biar aku untung gak kesusahan ya Mengoseng yang sedang mantah-mantahnya Ini udah setengah matang ya guys Nah, nanti aku akan kasih tau pada kalian bumbu-bumbunya Aku masukin juga praktekan di sini ya Ini sudah setengah matang ya guys Yuk, langsung saja kita ambil ya bumbu-bumbunya Ini ya Ini bumbunya sambal sisa yang dari sambal goreng yang aku bikin ya Ini aku masukin ke dalam sana, biar ada rasa pedes-pedes manisnya ya Kita masukin aja ya ke sini ya Nah, ini kita campurin ke dalam sini ya guys ya Nah, langsung saja ya Kita campurin ini ya Campurin Nah, misalnya begini ya guys Cukup ya guys ya Cukup, sisanya nanti kita pambahin lagi ya Nah, setelah ini kita Campurin ya Langsung saja deh kita butuh Ini jeruk nipis ya guys ya Jeruk nipis kita campurin aja Kita masukin ya Kunci jeruk nipis ini banyak ya guys ya Salah satu itu membunuh bakteri, kuman, virus yang Secara tidak langsung ada di Apa, sayuran ini ya Di dalam kita pakai ini ya Ini sejidaknya menetalisir semuanya Jadi ya, sudah masuk ya Sudah masuk ya Sekarang kita campurin lagi bumbu yang lain ya Aku butuh sendok Kita garam, campurin garam secukupnya saja ya guys Terus ya Garam secukupnya Nih, secukupnya ya guys ya Garam Nah, cukupnya masuk dah Terus gula Ya, gula putih Aku suka gula putih ya Secukupnya Terus gula 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 masuk ya guys ya sekarang kita butuh micin ya micin ya sisa micin yang bikin sambal tadi ya kita campurin aja ya guys ya semuanya ya udah micin termasuk ya tuh ya termasuk micin sekarang kita campurin soalnya kalau rasa sapi ini ya guys ya ini ya kita campurin itu cukupnya saja oke secukupnya sudah ya bumbu semuanya sudah masuk ya guys ya sekarang kita aduk-aduk saja ya merata 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 ya tengah kiriku sambil merekam ya guys ya baru nanti kita campurin sama apa air air mendidih ya ini sengaja ya di kita nyalakan lagi ya kompor gasnya ya guys ya penyalakan ya ini udah teraduk semuanya ya Nah sekarang kita campurkan saja lagi airnya air airnya sini ya secukupnya saja ya guys udah secukupnya ini nah ini kita tidak aduk saja ya merata ya sampai ininya apa mendidih ya kalau sudah mendidih itu tambahnya matang ya tumis ya daun katela atau ya daun ubi jalar kalau batangnya ini memang nggak bisa matang ya gas ya jadi nanti kalau makan itu daunnya saja ya aku tuh senang ya sengaja harus ada batang-batangnya gitu ya biar kesannya itu natural gitu ya guys ya pada saat memakan itu batangnya itu aku buang ya nah ya kita tunggu sampai mendidih ya kalau udah mendidih itu semuanya merata ya matang-matang merata nah inilah deh secara aku memanumis ya apa daun ketela atau ubi jalar ya dan ini ya dimakan bisa dua kali ya guys ya sudah mulai matang ya belum mulai mendidih kita diamkan saja ya guys ya beli apinya nah bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe comment like answer ya guys ya terima kasih udah mendidihkan ya guys ya ini siap-siap kita matikan kompor gasnya ya udah matang 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 ya oke ya oke ya cantik ya guys udah matang ya selamat menikmati